Hai guys, welcome back to my channel Kenali nama aku Yusa Dan di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup Pake produk-produk under Rp50.000 Dan produk-produk ini tuh menurut aku worth it banget Walaupun harganya tergolong murah ya Jadi, buat kalian yang mungkin baru belajar makeup Atau lagi cari-cari referensi makeup murah tapi bagus Bisa banget nonton video ini sampe habis So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya Oke, ini tadi tuh aku habis cuci muka ya Dan kebetulan aku belum pake skin wrap apapun Ini aku mau langsung aja pake moisturizer dari Glide to Glow Ini tuh yang brightening moisturizer Moisturizer ini tuh konsistensinya kayak gel Dan menurut aku, kalian cepat nyirep di kulit Nggak bikin kulit aku breakout atau gimana gitu Ini tuh ada kayak bau peach-nya gitu loh Kalau dipake gini tuh rasanya agak aden gitu Nggak yang moisturizer yang sumut gitu Kalau kalian pake moisturizer ini pas malem Terus pas bangun pagi tuh pasti muka kalian bakal keliatan kayak lebih cerah By the way tolong ya jangan salvok sama backgroundnya yang ada bolong-bolong ini Karena biasanya disitu kan ada rap ya Nah itu aku pindah guys Aku mau pasang wallpaper tapi belum jadi Terus juga ini tuh hape aku tuh kayak udah error gitu loh guys Kameranya, terus sometimes kayak ada gelombang-gelombangnya gitu Jadi kalau kalian lihat itu adalah hape aku yang rusak bukan hape kalian Udah aku pake sedikit itu udah kayak melembabkan banget di muka dan enak banget rasanya Buat kalian yang lagi bingung cari moisturizer Cobain deh si Gle to Glow ini Aku mau nungguin ini kering dulu Habis itu aku akan lanjut ke step berikutnya Oke ini moisturizernya udah nge-set di kulit aku Dan next step aku mau pake setting spray dulu Ini tuh dari March Below Stay On Matte Setting Spray Sebenernya dia setting spray ya Tapi dia bisa dipake buat skin prep gitu Tipe setting spray yang dia tuh kayak bikin kulit tuh kayak lengket gitu loh ya Jadi aku ngerasa makeupnya tuh bisa lebih nempel Dan ada satu hal yang membuat aku agak gak serak sama ini adalah Dia spraynya tuh kayak jelek banget ya Maafnya ini kayak tuh Dia tuh kayak gitu loh Bukan yang tipenya barung begitu Jadi aku pindah tempatnya ke botol spray yang kayak gini Yang dia tuh lebih bagus spraynya Nah ini kan ngebar gitu kan Kita langsung aja pake ke muka Biar nyarep ke muka kita kipas-kipas Terus aku biasanya juga kayak blend pake tangan gini Biar menyebar Kadang-kadang ada spot yang tidak terkena kan nih guys Jangan lupa di dagu juga dibaur-baurin Karena dagu juga perlu dikasih makeup biar nanti gak bilang Next aku mau pake cushion Ini tuh dari Salsa Cover Me BB Cushion Ini aku tuh pake shade nomor 2 Cashew Sini aku pake sponge-nya Bukan dari Salsa-nya karena yang punya Salsa itu kotor Langsung aja kita aplikasiin ke muka Menurutku dia tuh finishnya matte Tapi bukan yang matte banget gitu Terus dia juga lumayan tahan lama ya di kulit aku yang bermiat Jadi kalo misalkan ini dipake buat sehari-hari Atau kayak kegiatan yang gak terlalu lama Itu biasanya aku pake cushion ini guys Kalo mau makeup yang tipis Yang gak terlalu dempul Pake cushion ini Jangan lupa yang di dagu Biar tidak belang Tapi ada satu hal yang gak aku suka dari si Salsa ini Dia tuh kan konsistensinya tuh cair gitu kan guys Jadi kalo diaplikasiin ke muka tuh Sementara dia tuh agak susah di blend Kalo misalkan skin prep-nya tuh gak bagus Jadi kalo mau pake cushion ini Kalian harus punya skin prep yang bagus Pokoknya make sure kalian skin prep dulu deh Baru pake ini Dan make sure juga skin prep-nya tuh udah ngeset gitu loh Gak yang bikin makeup-nya geser Bekas jenawat aku lumayan ke cover ya guys Oh dia lumayan nge-cover Tapi gak yang cover-cover banget Aku rekomendin cushion ini sih Tapi untuk special occasion Aku tidak merekomendasikan kalian pake cushion ini Kalian bisa pake foundation Yang matte atau yang full coverage Oke I think enough buat cushionnya Lanjut ke next step Next aku mau pake powder Ini tuh dari Emina I know kalian pasti bosen banget Aku selalu pake powder ini Kayak secinta itu sama powder ini Tapi aku memang belum bisa nemuin powder murah Yang sebagus ini gitu Tapi kalo kalian ada rekomendasi Aku harus nyobain powder apa Kalian boleh komen di bawah ya guys Kalo mau lanjut ke next step Aku saranin kalian buat nungguin Complexion-nya itu ngeset dulu Jadi baru kalian kasih powder Itu biar dia tuh lebih awet Ini yang tadi awalnya glow Sekarang jadi matte Jangan lupa dagu Sebuah alasan kenapa aku selalu ngingetin kalian Buat jangan lupa make up-an di dagu Karena waktu itu tuh cowok aku tuh bilang Kalo misalkan dia tuh ketemu sama cewek Yang make up-an Tapi tuh dagunya tuh kayak Gak dikasih make up-an Jadi kayak keliatan banget Garis diantara sini tuh kayak Yang brighter Disini tuh agak kekuning-kuningan Yang warna kulit normal gitu loh Dan dari situ aku langsung kayak introspeksi Jangan-jangan aku juga pernah kayak gitu Makanya aku selalu mengingat Jangan lupa dagu kalian guys Karena itu juga tempat yang terekspos di bagian rumah kalian Sudah Apakah sudah semua terset Kalian bisa cek itu udah terset atau belum Dengan pegang-pegang Masih ada yang lengket atau enggak Kalo sudah semua Kita lanjut ke next step Selanjutnya ini aku mau pake pensil alis Aku pake dari punyanya Implora Day-to-Day Brow Pop Ini tuh yang shade Ash Brown Aku udah ngehabisin berapa ya ini? Tiga ini kayaknya deh Soalnya tuh Ini tuh harganya affordable Dan quality-nya tuh bagus Pensil alisnya tuh yang kecil banget kayak gini Jadi kalo dipake buat pemula Itu tuh masih enak banget gitu loh Gak yang susah Terus kita pakenya Lihat kaca ini disini Terus kita gambar dari tengah ke belakang Kalian gambarnya jangan yang terlalu diteken Nanti jadi ngeblok Kita pake yang kayak Kenannya tuh ngelang-ngelang gini Tapi diulang-ulang Lagi Terus kita gambar yang atasnya deh Gini kan Terus satunya juga kayak gitu loh Dari tengah ke belakang Langsung udah deh kayak gini aja deh Tapi sejujurnya bikin alis tuh Kalian harus banyak-banyak latihan sih guys Aku juga bisa gambar alis yang proper tuh juga Karena sering latihan dan sering pake gitu Ini semakin kalian sering ngelatihan Semakin kalian sering pake alis Kalian bakal lama-kelamaan jago Percaya deh Practice makes perfect Next Ini aku mau pake brow cara Karena biar alis aku tuh kayak terlihat bulu-bulunya gitu Ini aku masih memakai punyanya Amina squeeze-nya Ini tuh yang warna woody Aplikatornya yang kayak gini Kecil kayak gini Langsung aja kita aplikasiin Tapi kita aplikasinya dari belakang Kenapa dari belakang? Karena kan biasanya kalo yang kayak gini kan Habis didik terus kita keluarnya Itu kan agak tebel ya guys Kita pengen yang tebel tuh yang belakang Jadi kita isi dari tengah ke belakang dulu Dari lapang Kayak gini Terus ini yang satunya juga gitu Dari tengah Terus ke belakang Nah kayak gini Kalian bisa melihat kan perbedaan sama sebelumnya Ini tuh kayak alisnya kelihatan lebih hidup gitu Terus kita bisa ngerapiin belakangnya tuh Dengan bikin ini dari tengah ke belakang Jadi kayak biar lebih terdefinisi gitu Nah kayak gini jadinya ya alisnya Oke for the next step Aku tuh mau pake blush on Dan aku nemuin blush on baru Yang warnanya tuh bagus banget Ini tuh dari Madame G yang blush Ini tuh yang shade dance floor Nomor 4 Warnanya kayak Apa ya? Kayak peach-peach gitu Warm banget Ini tuh super duper pigmented Jadi kita pakenya jangan yang terlalu banyak Kita pakenya secukupnya ya Kalau pake makeup itu kuncinya adalah build up Lebih baik kita pake sedikit sedikit Lalu kita build up daripada pakenya yang ngeblok Karena kalau udah ngeblok itu kita susah buat Ngebanarinya menurutku ya Tuh aku Ngeblok dikasihnya tuh dari Sini yang tulang pipi sini Terus aku putar Tapi tuh motornya tuh agak Agak Lebih luas gitu loh Biasanya kita pake highlighter disini kan Dan pake highlighter kayak cuma di titik ini doang Tapi kalau blush on tuh Mbak blenya agak lebar gini Tuh Kelihatan kan Terus kalau misalnya aku naruhnya tadi kayak di apple of cheek Kelihatan banget muka aku tuh kayak turun Nah kalau disini kan kayak Muka aku keliatan lebih naik gitu Oke blush onnya kayak gini Ini tuh warnanya lucu banget Sumbahku Ini warnanya tuh cute banget Dan menurutku ini tuh warnanya cocok di muka aku gitu loh Bikin sedikit membuat muka aku tuh keliatan lebih cerah gitu loh Jadi aku suka banget sama ini Buat kalian yang mungkin punya skin tone yang sama kayak aku Bisa banget dicoba ya Nomor 4 dance floor Next Ini tuh aku mau pake eyeshadow dari Marina Glow Ready Ini yang shade natural glam Pokoknya warnanya tuh yang kayak gini guys Kayak brown-brown gitu loh Disini tuh ada kayak dua warna yang matte dan juga dua warna yang shimmer Yang ini tuh walaupun dia matte dia tuh masih ada kayak partikel shimmernya gitu loh Tapi kali ini aku mau pake satu warna aja Aku mau pake warna yang ini Kita ambil aja pake brush yang kayak gini nih Jadi dia kecil tapi agak melebar Kita pakenya dikit aja karena Marina ini tuh lumayan pigmented Terus kita taruh di mata sedeket mungkin dengan eyelid ya Kita bikin garis dulu dari tengah ke belakang terus ke depan Dari tengah ke belakang terus ke depan Terus baru kita blend My everyday makeup look tuh gak pake eyeshadow yang tebel Aku cuma pengen nge-enhance kelompat mata aku yang berwarna coklat itu Tapi pake warna makeup Oke kayak gini terus ini tuh tips buat kalian yang mungkin matanya keliatan kecil Adalah pake eyeshadownya tuh kalian bawa sampe kayak keluar sini Nih keluar sini Itu membuat ilusi mata kalian tuh lebih besar gitu Sama dengan memakai blush on Pake eyeshadow tuh juga kita build up aja Biar gak nge-plop Biar gak kemenoran Terus jangan lupa pake eyeshadow di bawah mata sini Ini aku pake brush yang gini Kayak kecil gini Pipih gini Terus aku pake warna yang sama kayak tadi Terus aku taruh di bawah mata Tapi ditaruhnya tuh kayak dari belakang Terus ke tengah Gak sampe depan Oke udah eyeshadownya kayak gini aja Selanjutnya aku mau pake mascara ini tuh Mascara juga harganya murah banget Kayaknya sekitar 20-an ribu Tapi ini tuh bisa nge-hold ke bulu mata aku sampe sore Kayak literally dia seawet itu dan sebagus itu Ini tuh dari Madem G Yang Angelic Lash Yang warna biru kayak gini Pokoknya cari aja di e-commerce Pasti kalian akan menemukan ini Tapi sebelum pake ini aku mau Nge-jepit beli mata dulu ya Kayaknya dia ini tuh waterproof Karena waktu aku hapus pake micellar water biasa Tuh dia gak yang langsung bersih gitu loh Dia harus pake yang base-nya oil Atau cleansing balm gitu loh Buat nge-bersihinnya Kalau enggak tuh dia gak akan bersih That's why aku bilang dia seawet gitu Walaupun udah nanti kena air wujud beberapa kali pun Dia gak ya ngerompok terus Dikin bawah mata hitam-hitung tuh gak Gak sama sekali Ya bagus banget Sangis banget ini Mascara Bisa ya dia bikin mascara bagus Tapi harganya cuma 20-an ribu Terus ini aku pake mascaranya Pake gerakan paling ke bawah ke atas Terus nanti di segi kayak gini Biar dia lebih tebel dan keliatan mascaranya Terus jangan lupa ditarik ke luar mata gini Untuk memberikan ilusi Kalau matanya tuh keliatan lebih panjang Perbandingan sebelum dan sesudah memakai mascara Kayak oh my god Bagus banget kan Ya bro kalo pake mascara gini saran aku adalah Kalian harus hati-hati guys Biar gak kecoret Karena kalo kecoret mascara tuh kayak Bikin bad look banget Karena eyeshadownya udah bagus gitu loh Sini dua-duanya udah aku pakein mascara Terus ini tuh adalah step tambahan gitu Biar matanya keliatan lebih panjang Pake pensil alis Yang sama buat bikin alis tadi Dipake di ekor mata sini Dan itu kayak ngikutin garis mata aja Tuh Gak yang terlalu keliatan banget Tapi kalo gak ada tuh kayak ada yang beda gitu Next sebelum pake lipstick Aku mau pake highlighter dulu Ini tuh dari Azharif Yang sheet nomor 2 Fresh light Ini tuh warnanya cuantik banget Guys Cupidos Kan highlight ini bagus banget sumpah Oke step selanjutnya adalah Pake lipstick Ini tuh aku pake lipstick juga Ombre lips Tapi ini tuh murah banget Under Rp50.000 buat dua produk Ini adalah OMG Yang coffee edition Tapi kayaknya sekarang packagingnya udah berubah jadi yang lebih bagus gitu Ini masih versi lamanya Pertama aku mau pake nomor 14 Capucino Ini nomor 14 Capucino Ini tuh kayak warnanya coklat Tapi yang nude gitu Terus ini aku lanjut pake nomor 15 Espresso Pakenya dikit aja Karena ini tuh warnanya pigment Udah deh ini lipatnya kayak gini For the last step Aku mau pake setting spray lagi Yang dari Marsh Below tadi Langsung aku set ke seluruh muka Terus kita biarkan dia sampe nge-set di muka Oke guys Ini makeupnya tuh udah nge-set Dan bener-bener kayak jadi glowy gitu Kayak nempel banget di muka Terus aku tuh suka banget sama finishnya Boleh ada highlighternya tuh kayak bikin muka aku Keliatan lebih bright Lebih bagus Dan buat warna-warna makeup ini tuh Kayak cocok banget buat kalian yang punya warm undertone kayak aku Karena aku ngerasa ini makeup cocok banget gitu Terus overall aku suka banget sama produk-produk ini Semuanya karena emang aku tiap hari juga pake produk-produk makeup ini gitu Jadi aku berharap video ini bisa ngebantu kalian Yang lagi mencari referensi makeup 50 ribuan Atau under 50 ribu Yang bagus Dan worth it to buy Apalagi buat kalian yang mungkin masih mahasiswa Dan belum kerja Dan uang sakunya masih pas-pasan ini tuh Semoga bisa membantu kalian gitu ya So mungkin segini aja video dari aku Semoga video ini membantu buat kalian semuanya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like-nya Terus komentar buat kritik dan juga sarannya Dan jangan lupa subscribe channel ini See you on the next video Bye-bye